Sudah satu bulan lebih, pelajar melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi virus Corona atau COVID-19. Lantas, bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan pelajar di rumah? Apakah bisa berjalan dengan baik dan bisa maksimal? Nah, untuk membantu kamu belajar dari rumah lebih maksimal, berikut 5 tips yang telah Mimin rangkum. Atasi gagal fokus dengan aplikasi smartphone Kamu ngecek smartphone sehari berapa kali? 5, 10, atau 20 kali? Pasti lebih ya? Ternyata manusia rata-rata bisa mengecek smartphone kurang lebih setiap 8 menit sekali atau kira-kira sekitar 120 kali dalam 1 hari. Nggak heran kalau lagi belajar pasti sesekali cek smartphone. Baca bukunya baru 2 menit, main smartphone-nya sampai 30 menit. Pasti kegiatan belajar jadi terganggu kalau udah gitu dan akhirnya jadi bubar semua deh fokus kamu untuk belajar. Kalau sering, kamu perlu coba aplikasi ini untuk membantu kamu agar bisa lebih fokus saat belajar. Yaitu aplikasi Clear Focus. Dengan fitur yang bisa memutuskan internet, suara hingga vibrasi notifikasi, aplikasi ini membantu kamu yang kecanduan online untuk lebih bisa fokus belajar. Selain itu, aplikasi ini juga bisa melacak statistik waktu fokus kamu selama beberapa periode. Jadi, kamu bisa menilai dan melihat perkembangan produktivitas kamu dalam belajar. Mematikan notifikasi Notifikasi yang berbunyi di smartphone berasal dari beberapa aplikasi yang terpasang di Android. Notifikasi yang terus-menerus berbunyi pasti akan sangat mengganggu aktivitas dan konsentrasi Anda saat sedang bekerja dan belajar. Cara menonaktifkan pemberitahuan yaitu dengan masuk ke menu setelan, kemudian pilih suara and pemberitahuan, pilih pemberitahuan aplikasi. Pilihlah salah satu aplikasi yang ingin dinonaktifkan pemberitahuannya dan kemudian pilih blokir. Dan jika ingin mengaktifkannya lagi tinggal pilih buka blokir pada pilihan. Buat Target Pergunakan waktu belajarmu dengan efektif dengan teknik Pomodoro yang dilansir dari tips kemendikbud berikut. Tentukan Target Harian dan Jam Belajar Kamu Setiap Harinya Buat Daftar Tugas Yang Harus Dikerjakan Kerjakan tugas selama 25 menit Centang daftar tugas yang sudah terlaksana Istirahatlah selama 5 menit Kembali bekerja selama 25 menit dan 5 menit istirahat Dan setelah melaksanakan teknik 4 Pomodoro Lakukan istirahat panjang selama 30 menit Setelah semua tugas didaftarmu selesai Lakukan aktivitas lain untuk pengembangan diri kamu Ulang materinya lagi Mengerjakan tugas saja kadang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran Cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materinya kembali Yaitu dengan mendiskusikan materi ke bapak atau ibu guru pembimbing di grup chat Menonton video-video pembelajaran online atau browsing mengenai materi sampai benar-benar paham Mendiskusikan materi yang dipelajari dengan teman-teman kamu di grup chat Beri motivasi dan penghargaan pada diri sendiri Buat perjanjian dengan diri sendiri Kalau kamu baru bisa melakukan aktivitas favoritmu seperti nonton, main gem atau memutar musik kesukaanmu setelah semua target belajar tercapai Sebab dengan memberi penghargaan kepada diri sendiri Memacu kita untuk lebih giat dan bersemangat lagi dalam melakukan berbagai hal Dan jangan lupa tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kamu di dekat meja belajar Cukup sekian tips dari kami, semoga bisa membuatmu belajar lebih optimal Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih